Sepasang Raja Naga Jilid 25 Hem, melihat caramu menghimpun hawa murni untuk memulihkan tenaga, aku tahu bahwa engkau juga seorang pendekar silat. Akan tetapi mana senjatamu dan mengapa pula engkau berada di sini dalam keadaan pingsan dan badanmu penuh luka bekas cambukan bukan sincu menghela nafas panjang dan teringatlah dia akan segala peristiwa yang dialaminya di puncak Bukit Cemara atau Bukit Siluman. Teringat dia bahwa tunangannya, Ouyang Hui, juga sudah dibebaskan oleh pemuda yang menolongnya tadi, akan tetapi yang tidak dapat dikejar dan ditemukan. Panjang ceritanya, Nona, kata sincu sambil duduk kembali, di atas sebuah batu berhadapan dengan gadis itu. Akan tetapi sebelum dia melanjutkan kata-katanya, Ouyang Lan memotong. Nanti dulu. Kalau kita bercakap-cakap dan aku mendengarkan ceritamu, berarti kita sudah saling mengenal. Padahal aku belum mengenalmu, bahkan namamu pun aku belum tahu, sincu tertegun, akan tetapi segera dapat menangkap maksud ucapan itu. Perkenalkan, Nona. Aku bernama Wang sincu, seorang yang kebetulan lewat di daerah ini dan mendengar bahwa di bukit itu terdapat banyak siluman dan penduduk di sekitar sini. Menyebutnya Bukit Siluman, sincu menuding ke arah Bukit Cemara. Ouyang Lan menoleh ke arah bukit itu dan ia tersenyum mengejek. Huh, tahyul orang-orang bodoh. Aku pun tidak percaya, Nona. Akan tetapi aku tertarik ketika mendengar keterangan mereka bahwa sudah banyak orang tewas. Ketika mencoba untuk mendaki bukit itu. Maka aku lalu mendaki pada sore hari kemarin untuk menyelidiki. Hem, pemberani juga engkau, Wang sincu. Agaknya engkau memiliki ilmu kepandayan yang boleh kau andalkan maka hatimu menjadi tabah. Ah, ilmu silatku tidak terlalu tinggi, Nona. Akan tetapi aku tidak pernah undur kalau menghadapi orang jahat. Bagus, engkau ternyata berwatak pendekar. Dan engkau tidak memiliki ilmu silat yang terlalu tinggi itu pun aku tahu. Buktinya engkau dicambuki orang sampai seperti ini. Lalu bagaimana? Ternyata bukit itu dipasangi banyak sekali alat rahasia jebakan, Nona. Aku sudah berhasil naik ke puncak melewati alat-alat jebakan dan ketika tiba di sana, kiranya mereka itu adalah orang-orang pek, Lian Kau yang dipimpin oleh seorang wanita yang seperti iblis bertina bernama Kim Lian, panggilannya Kim Nyo Chu. Aku dikeroyok dan aku melawan mati-matian kan tetapi akhirnya aku terjebak dan roboh pingsan karena mereka memergunakan asap beracun. Hem, pek, Lian Kau, ya? Memang mereka orang-orang jahat yang kejam dan curang. Ouyang Lan teringat akan cerita ibu. Pirinya, Sim Kui Hwa tentang perbuatan orang berjubah pek, Lian Kau yang menculik Ouyang Hwi. Kemudian bagaimana? Aku pingsan dan ketika siuman, aku mendapatkan diriku sudah berada dalam sebuah ruangan besi dalam keadaan tertotok dan terbelenggu kaki tanganku. Aku lalu disiksa dan dicambuki oleh Kim Nyo Chu dan katanya aku akan diibunuh pada keesokan harinya. Kemudian ia meninggalkan aku dalam keadaan luka-luka cambukan. Akan tetapi tengah malam tadi, muncul seorang pemuda yang menolongku dan membebaskan aku keluar dari tempat tahanan di bawah tanah itu. Aku lalu melarikan diri turun bukit dan ketika tiba di sini, aku tidak kuat lagi lalu tidak ingat apa-apa. Sim Chu merasa tidak perlu bercerita tentang Ouyang Hwi, karena kalau dia sebut nama tunangannya itu, tentu dia harus berpanjang cerita tentang hubungannya dengan Ouyang Hwi dan lain-lain. Ouyang Lan mengerutkan alisnya. Kau belum menceritakan mengapa ketika engkau siuman dari pingsan tadi engkau mengatakan tidak sudi menuruti kehendakku yang kotor. Hayo ceritakan sebabnya atau aku akan menganggap engkau telah menghinaku. Maafkan aku, Nona. Sungguh aku telah salah kira. Dalam keadaan masih pening aku mengira engkau adalah Kim Nyo Chu. Apa yang ia lakukan padamu Ouyang Lan mendesak? Lah hendak memaksa aku agar menjadi suaminya dan aku menolaknya, kata Sim Chu terus terang. Hem, dan karena penolakanmu itu maka ia menyiksamu dengan cambukan? Begitulahlah memberi waktu semalaman kepadaku untuk menjawab dan kalau aku tetap menolak, pada keesokan harinya ia akan membakar kedua mataku lalu membunuhku. Hem, perempuan rendah, hendak memaksa orang menjadi suaminya. Aku harus membunuh perempuan itu. Hayo, Wong Sin Chu, tunjukkan aku tempat tinggal perempuan itu, aku akan membunuhnya. Sin Chu merasa betapa tubuhnya sudah sehat kembali. Obat bubuk dan obat minum yang diberikan gadis itu ternyata manjur sekali. Dia memang harus kembali ke puncak Bukit Cemara. Pertama, dia harus mengambil kembali Pek Liong Kiam, pedangnya yang agaknya dirampas oleh Kim Nyo Chu. Kedua, dia perlu menghajar Kim Nyo Chu, iblis bertina yang kejam itu. Dan ketiga, ini yang penting sekali baginya, dia harus melihat apakah benar Ooyang Hui sudah lolos dari sana. Dia tidak mengenal pemuda yang membebaskannya, maka dia tidak tahu apakah pemuda itu bicara benar atau bohong bahwa Ooyang Hui telah ditolongnya meloloskan diri dari tempat tahanan. Akan tetapi, tempat itu berbahaya sekali, terutama berbahaya bagi gadis yang telah menolongnya ini. Nona, tempat itu amat berbahaya, selain Kim Nyo Chu itu memiliki ilmu silat dan ilmu sihir, juga pandai menggunakan racun sehingga ia merupakan lawan yang lihai dan berbahaya, juga ia masih dibantu tiga regu pasukan istimewa yang amat lihai. Aku memang harus ke sana untuk merampas kembali pedangku dan memberi hajaran kepada mereka, akan tetapi engkau lebih baik jangan mendekati tempat berbahaya itu. Nona, mendengar ini, Ooyang Lan meloncat berdiri di depan Shin Chu, bertolak pinggang, matanya terbelalak marah dan ia membanting-banting kaki kanan, kebiasaan yang menunjukkan bahwala marah sekali. Suaranya lantang ketika ia berkata sambil menudingkan telunjuknya ke arah muka Shin Chu yang menengadah dan memandangnya. Apa kau kata? Engkau berani bilang bahwa aku takut menghadapi mereka, takut melawan mereka? Engkau berani memandang rehdah kepadaku, ya tak disangka-sangka gadis itu demikian galaknya. Shin Chu terkejut sekali. Maaf, Nona. Bukan begitu maksudku, aku hanya-hanya mengkhawatirkan keselamatanmu. Itu namanya memandang rendah padaku, tahu. Kau kira aku tidak akan mampu membasmi mereka? Lihat ini gadis itu menggerakkan tangan kanan ke punggung. Sehingga, tampak sinar menyilaukan matu dan ia sudah mencabut sebatang pedang beronce merah yang berkilauan, kemudian tubuhnya bergerak seperti menari pedang, gerakannya makin lama semakin cepat sehingga tubuhnya tidak tampak lagi, berubah bayangan yang terselimuti gulungan sinar putih yang menyambar-nyambar ke arah sebatang pohon tak jauh dari situ. Shin Chu memandang kagum. Memang hebat ilmu pedang gadis itu. Ujung-ujung ranting dan daun-daun pohon itu jatuh berhamburan di sambar sinar pedang sehingga pohon itu menjadi gundul, seperti sebuah kepala yang rambutnya dibabat habis. Begitu sinar pedang lenyap, tahu-tahu Ouyanglan sudah berdiri lagi di depannya dan pedang beronce merah sudah disarungkan kembali. Gadis itu tersenyum manis sambil memandang kepada Shin Chu. Bagus sekali. Kiam Hoat, ilmu pedang, yang hebat Shin Chu memuji dengan kagum, walaupun hatinya masih meragukan apakah gadis ini akan mampu menandingi kelihayan Kim Nyo Chu. Senang hati Ouyanglan mendapat pujian Shin Chula menganggap pemuda itu memiliki ilmu kepandaian silat biasa saja maka sampai dapat tertawan musuh dan ia ingin agar pemuda itu percaya kepadanya dan merasa yakin ia akan mampu membasmi orang-orang pekelian kau. Engkau percaya kepadaku sekarang untuk meyakinkan hatimu, lihatlah ini gadis itu lalu mengerahkan tenaga sin kangnya ke dalam kedua tangannya, lalu menghampiri batang pohon yang tadi digunduli, dalam jarak yang satu meter lebih ia lalu memukulkan kedua telapak tangannya dengan dorongan kuat. Shin Chu melihat ada awap putih keluar dari kedua telapak tangan itu. Beraks batang pohon sebesar pinggang Ouyanglan itu tumbang dan roboh. Hebat, pikir Shin Chu, gadis itu pun memiliki pukulan yang mengandung tenaga yang cukup kuat. Biarpun belum tentu dapat menandingi Kim Nyo Chu, akan tetapi sin kangnya sudah cukup hebat dan akan merupakan teman yang boleh diandalkan. Bagaimana, apakah engkau masih menganggap terlalu berbahaya bagi keselamatanku kalau aku ikut engkau mendaki bukit itu? Pula, apa yang engkau andalkan untuk dapat merampas kembali pedangmu dan memberi hajaran kepada mereka? Akan. Tetapi kalau aku menyertaimu, aku tanggung pedangmu akan dapat ku rampas kembali dan mereka itu akan ku beri hajaran, terutama sekali perempuan rendah itu pasti akan dapat ku bunuh Shin Chu mengangguk-angguk. Gadis yang hebat. Ilmu silatnya tinggi, dan pemerani. Seorang pendekar wanita yang gagah. Terima kasih, Nona, engkau telah menolongku tadi dan sekarang akan menolongku lagi, budimu amat besar. Sudahlah, jangan bicara tentang budi sebentar lagi engkau pun akan melupakan aku sama sekali. Ah, tidak mungkin aku dapat melupakan budi pertolonganmu, Nona. Hem, namaku pun tidak pernah kau tanyakan, bagaimana engkau akan dapat mengingat aku sedangkan namaku pun belum kau ketahui kata O yang lan sambil tersenyum mengejek. Shin Chu tertegun dan kulit mukanya tentu akan tampak merah sekali kalau saja muka itu tidak terhias bilur-bilur dan bengkak-bengkak membiru. Ah, maafkan aku, Nona. Aku tadi tidak berani lancang menanyakan, akan tetapi bolahkan aku mengetahui namamu yang mulia dan terhormat? O yang lan cemberut. Mulia dan terhormat apanyalah teringat akan namanya lah bermarga O yang, sama dengan marga ayahnya yang ia benci. Tidak, ia malu menggunakan nama O yang, lebih baik menggunakan nama marga ayah tirinya. Namaku Chiang Lan, ayahku adalah Tai Lek Kui Chiang Sek, majikan bukitawan putih di pegunungan Taisan mendengar julukan Tai Lek Kui, Leblis bertenaga besar, biarpun dia sendiri belum pernah mendengar apalagi bertemu orangnya, Shin Chu dapat menduga bahwa ayah gadis ini tentu seorang tokoh kengou yang amat terkenal. Ah, kiranya engkau putri seorang datuk persilatan yang terkenal, Nona Chiang Lan. Wong Shin Chu, berapa si usiamu 21 tahun lebih, Nona? Aku baru 19 tahun. Karena kita akan bekerja sama menyerbu sarang pekelian kau, sudah sepatutnya kalau engkau menyebut aku adik dan aku menyebutmu kakak, Shin Chu menjadi girang sekali. Ternyata gadis ini hanya sikapnya saja yang kasar dan bahkan galak, akan tetapi sebetulnya ramah dan mudah akrab, tidak sombong, dan wataknya jujur dan terbuka. Terima kasih, tentu saja aku senang sekali kalau bisa mempunyai seorang adik seperti engkau, Lan Moi, adik Lan. Sudahlah, Cuko, kakak Chu, jangan memuji terus atau aku akan menyangka engkau seorang penjilat yang menjemukan. Maafkan aku, Lan Moi. Sudahlah, Sudahlah. Engkau ini terlalu sopan. Mari kita berangkat, engkau menjadi penunjuk jalan mereka lalu berangkat mendaki bukit cemara. Shin Chu menjadi penunjuk jalan dan dia mengambil jalan yang dilewatinya kemarin sore ketika mendaki dan malam tadi ketika turun bukit. Biarpun dia sudah tahu di mana dipasangnya alat-alat perangkap, tetap saja dia bergerak hati-hati. Apalagi dia kini mendaki bersama gadis itu. Dia harus menjaga benar agar gadis itu tidak sampai tertimpa bencana. Hem, apakah engkau tidak dapat bergerak lebih cepat lagi? Kalau kita merayap seperti ini, kapan sampainya di puncak Ouyang Lan mengomel dan menganggap bahwa pemuda itu memang tidak pandai melakukan perjalanan cepat mempergunakan ginkang, ilmu meringankan tubuh. Shin Chu tidak menjawab melainkan menunjuk ke arah puncak. Kita sudah tiba dekat bangunan tempat tinggal mereka, kata Shin Chu setelah mereka menaiki lereng terakhir. Ouyang Lan memandang dan ia sudah melihat genteng bangunan itu. Biar aku sekarang yang berjalan di depan, Chuko, agar aku yang menghadapi kalau ada bahaya mengancam. Jangan khawatir, aku akan melindungimu kata Ouyang Lan dengan sikap gagah dan ia pun melangkah cepat mendahului Shin Chu. Karena dari tempat itu sampai ke pintu pagar perumahan Pek Lian Kau itu tidak ada alat jebakannya, maka Shin Chu menganggup menyetujui walaupun dia tetap waspada karena maklum bahwa Kim Nyo Chu dan anak buahnya tidak boleh dipandang ringan. Mereka merupakan lawan tangguh yang amat berbahaya. Kini mereka tiba di depan pintu pagar. Shin Chu melihat betapa keadaan di situ sunyi saja. Akan tetapi dia tetap waspada, maklum bahwa orang-orang Pek Lian Kau itu licik dan suka mengatur siasat yang berbahaya bagi mereka. Hem, aku tidak melihat ada orang kata Ouyang Lan sambil mencabut pedangnya. Mungkin melihat aku datang mereka takut keluar. Hei, perempuan yang bernama Kim Lian dan antek-anteknya. Kalau kalian memang berani, hayo keluar menandingi aku Shin Chu terkejut. Menyesal juga hatinya mengajak gadis ini. Begitu Simbrono dan terlalu berani, menantang-nantang secara terbuka seperti itu. Padahal kalau dia bertindak sendiri, dia tentu akan menyusup secara diam-diam untuk menyelidiki apakah benar Ouyang Hui sudah lolos dari tempat itu. Sekarang, setelah Chiang Lan berteriak-teriak seperti itu, tidak mungkin lagi menyusup diam-diam dan harus menghadapi mereka secara terak-terangan. Akan tetapi karena sudah terlanjur dia pun tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menunggu dan melihat perkembangan keadaan. Sejenak kening saja. Suara Ouyang Lan yang dikeluarkan dengan pengerahan hikang kuat itu bergema di seluruh penjuru. Tiba-tiba terdengar bunyi swiptan dan dari arah bangunan di balik pagar itu menyambar belasan batang anak panah ke arah Ouyang Lan yang berdiri di depan Shin Chu. Gadis perkasa itu memutar pedangnya dan semua anak panah runtuh tertangkis gulungan sinar pedang. Diam-diam Shin Chu merasa kagum. Kiranya gadis ini tidak hanya suaranya yang besar, melainkan memiliki ilmu kepandayan yang mengagumkan di samping keberanian yang luar biasa. Huh, begini saja kah kemampuan orang-orang pekelian kau yang sombong? Hanya menyerang orang secara menggelap. Pengecut-pengecut besar teriak Ouyang Lan. Tiba-tiba terdengar bentakan-bentakan nyaring dan dari dalam rumah itu berserabutan keluar belasan orang laki-laki para anggau tapek lian kau yang bertugas menjaga rumah itu. Mereka berlarian menghampiri Ouyang Lan dengan golok di tangan. Sambil berteriak-teriak marah mereka menyerbu dan menyerang, mengeroyok gadis itu. Cukuh, mundurlah, biar aku menghajar anjing-anjing busuk ini kata Ouyang Lan dan ia pun memutar pedangnya menjadi sinar bergulung-gulung menyambut belasan orang pengeroyoknya. Hebat memang permainan pedang dengan ilmu pedang lotian kiam hoat, ilmu pedang pengacau langit, ini. Ilmu pedang ini pernah membuat nama Tai Lek Kui Chi yang se-menjadi terkenal di seluruh dunia Kang Ouyang. Belasan orang pengeroyok itu terkejut bukan main, silau pandang mati mereka oleh berkelebatnya sinar pedang. Setelah golok mereka bertemu dengan sinar pedang, terdengar suara berkerontangan dan empat batang golok patah menjadi dua. Mereka yang patah goloknya itu membuang golok buntung itu dan mencabut sepasang pisau belati, menggunakan sepasang senjata. Pendek ini untuk mengeroyok lagi. Belasan batang golok dan pisau belati menyambar-nyambar ganas. Akan tetapi Ouyang Lan sama sekal tidak menjadi gugup. Dengan ilmu meringankan tubuh yang dapat membuat tubuhnya ringan ia bergerak cepat mengelak. Tubuhnya berkelebatan di antara sinar golok dan terkadang pedangnya membabat buntung golok para pengeroyok. Gadis ini lalu mempergunakan ilmu tendangan soan hangtui, tendangan angin puyuh. Kedua kakinya bergantian mencuat dengan kecepatan kilat dan terdengarlah teriakan-teriakan kesakitan ketika kedua kaki itu menemukan sasaran. Dalam waktu beberapa menit saja empat orang terpelanting oleh tendangan kaki darah perkasa itu. Dan empat orang lain roboh terkena sambaran sinar pedang dan terluka oleh hujung pedang lotian kiam. Mereka yang roboh itu masih dapat bangkit dan karena mereka sudah tidak mampu berkelahi, delapan orang itu mengundurkan diri dan pergi entah kemana. Sisanya, sembilan orang lagi masih melawan mati-matian, akan tetapi mereka terdesak oleh sinar pedang yang dimainkan Ouyang Lan. Akhirnya seorang di antara mereka yang menjadi pimpinan memberi isarat dan cepat mereka mundur ketika pimpinan mereka membanting alat peledak. Terdengar ledakan keras dan asap hitam tebal memenuhi tempat itu. Lan moi, mundur, sincu berseru, Ouyang Lan sudah tahu akan bahaya dan ia pun sudah melompat jauh meninggalkan tempat itu. Untung ia bergerak cepat sekali karena asap hitam itu memang mengandung racun yang berbahaya. Setelah asap membuyar dan perlahan-lahan tertiup angin dan pergi, Ouyang Lan dan sincu sudah tidak melihat lagi para pengeroyoknya tadi. Sincu cepat mengajak Ouyang Lan memasuki bangunan. Akan tetapi ternyata bangunan itu telah kosong. Kim Niu Chu dan anak buahnya, juga para tawanan wanita sudah pergi dari situ. Bahkan belasan orang pengeroyok tadi pun tidak dapat ditemukan. Sincu mengerutkan alisnya. Dia masih belum tahu bagaimana dengan nasib Ouyang Hwi. Apakah Ouyang Hwi benar-benar telah ditolong pemuda penolongnya semalam dan telah lolos dari tangan Kim Niu Chu? Ataukah tunangannya itu sebetulnya ditawan oleh Kim Niu Chu dan sekarang ikut dibawa pergi meninggalkan tempat itu? Dia tidak tahu pasti. Akan tetapi kalau benar masih berada di tangan Kim Niu Chu, lalu untuk apa pemuda itu membohonginya dan menolongnya? Rasanya tidak mungkin betapapun juga, hatinya masih belum puas dan masih penasaran sebelum dia dapat menemukan Ouyang Hwi. Mari kita geledah tempat ini dengan teliti. Engkau menggeledah bagian kiri dan aku bagian kanan, kata Ouyang Lan. Baik, Lan Mui, akan tetapi engkau berhati-hatilah, kata Sincu. Hem, Cuko, sebaiknya nasihatmu itu kau tujukan kepada dirimu sendiri. Engkau yang harus berhati-hati dan kalau terjadi apa-apa, cepat berteriak memanggilku agar aku dapat menolongmu. Sincu mengangguk dan mereka lalu berpisah. Sincu memeriksa seluruh ruangan dan kamar di sebelah kiri dan Ouyang Lan memeriksa sebelah kanan. Akan tetapi ternyata semua ruangan dan kamar benar-benar telah kosong. Ketika mereka bertemu di ruangan belakang, Ouyang Lan menyerahkan sebuah buntalan kain kuning kepada Sincu. Nih, Cuko, untukmu, katanya sambil menyerahkan buntalan itu. Sincu menerimanya dan memandang heran. Apakah ini, Lan Moyo yang Lan tersenyum dan memandang pakaian Sincu yang compang-camping? Apalagi kalau bukan pengganti pakaianmu. Aku menemukan banyak pakaian pria yang indah-indah dalam almari di sebuah kamar. Aku mengambil beberapa setel pakaian dan kubungkus dengan kain kuning. Nah, sekarang engkau dapat berganti pakaian dan mempunyai bekal pakaian. Sekarang, engkau bersihkan badanmu dan berganti pakaian dulu, setelah itu kita makan lalu aku akan membakar bangunan ini, Sincu memandang heran. Makan? Bakar rumah? Tentu saja. Bukankah perutmu juga sudah lapar? Engkau kehilangan banyak darah dan kelelahan, perlu makan yang banyak. Dan tentang membakar rumah ini, pertama, rumah gerombolan penjahat ini memang perlu dibasmi. Dan kedua, kalau-kalau ada penjahat yang bersembunyi dalam ruangan rahasia, tentu gak akan terbakar atau terpaksa keluar, Sincu menghela nafas panjang. Sayang sekali aku tidak dapat menemukan kembali pedangku. Tentu dibawa oleh wanita iblis itu. Jangan khawatir, Cuko. Aku akan membantumu mencari perempuan hina itu dan merampas kembali pedangmu. Apakah pedangmu itu sebuah pedang pusaka? Pedangku itu pedang yang baik sekali, Lanmoy, dahulu milik seorang pahlawan gagah perkasa. Pedang pusaka itu bernama Pek Liong Kiam. Hem, tentu pedang yang baik sekali dan sayang kalau terjatuh ke tangan seorang penjahat. Sudahlah, nanti saja kita bicara lagi. Sekarang, mandilah dulu. Aku tadi melihat sebuah kamar mandi, di sana tersedia banyak air jernih, Owoyang Lan menunjuk ke sebuah pintu. Sincu tidak membantah lagi. Memang tubuhnya kotor oleh bekas darah dan bajunya juga compang-camping. Dia melangkah ke kamar mandi membawa buntalan pakaian itu. Tubuhnya terasa segar dan bersih setelah dia mandi dan berganti pakaian. Pakaian itu ternyata indah-indah, terbuat dari sutra halus sehingga terasa lembut di kulit. Selama hidupnya belum pernah Sincu memakai pakaian seindah itu sehingga dia merasa agak kerikuh dan canggung, akan tetapi ketika keluar dari kamar mandi, dia tidak melihat Owoyang Lan. Hatinya merasa khawatir sekali. Biarpun mereka tadi sudah menggeledah dan tidak menemukan seorangpun di rumah itu, namun dia masih curiga karena maklum betapa liai, kejam dan curang orang-orang pek liankau itu. Dia khawatir kalau-kalau terjadi sesuatu dengan gadis lincah galak yang menolongnya. Sincu menoleh ke sekeliling dan setelah melihat bahwa gadis itu tidak berada di situ, tidak tampak bayangannya dia lalu berteriak memanggil. Adik Chiang Lan. Lan Moi, di mana engkau tiba-tiba terdengar jawaban merdu. Cukoh, aku berada di dapur. Kesinilah lega rasa hati Sincu mendengar jawaban itu dan dia segera menghampiri dapur di bagian belakang rumah itu. Ketika memasuki dapur sambil membawa buntalan pakaiannya, dia melihat gadis itu sedang es ibuk menghangatkan beberapa macam masakan yang telah diatur di atas meja dalam dapur itu. Masakan itu masih mengepul dan Sincu mencium bau sedap yang membuat perutnya tiba-tiba terasa lapar sekali. Kini Ouyang Lan yang berdiri terbelalak menatap wajah Sincu. Biarpun kedua pipi pemuda itu masih sedikit biru, namun tampak olehnya bahwa pemuda itu tampan sekali, memiliki daya tarik yang luar biasa bagi Ouyang Lan. Hatinya terguncang dan ia merasa bahwa selama hidupnya belum pernah ia melihat wajah seorang pria yang demikian menarik seperti wajah Sincu. Tanpa diketahuinya, itulah tanda-tanda bahwa gadis itu telah jatuh cinta. Sincu tidak menyadari bahwa gadis itu terpesona dan kagum melihat dia yang kini telah berubah sama sekali setelah mukanya dibersihkan dan tubuhnya mengenakan pakaian yang membuatnya tampak seperti seorang Kongcu, Cuan Muda, atau seorang siucai, sastrawan, bangsawan. Aduh, sedapnya bau masakan itu, Lan Moi, perutku mendadak menjadi lapar sekali. Airh, Cuko, aku hampir tidak mengenalmu. Engkau kelihatan seperti seorang Kongcu tulen kata Ouyang Lan sambil tertawa. Ucapan ini membuat Sincu teringat akan penolongnya malam tadi. Pemuda itu pun berpakaian indah seperti seorang Kongcu. Apakah pakaian yang ditemukan Ciyang Lan itu pakaian pemuda penolongnya? Tanpa diketahui, memang dugaannya benar. Pakaian itu adalah pakaian milik Bong Lam yang pergi bersama Ouyang Hui tanpa sempat membawa pakaiannya yang tertinggal dalam amari di kamarnya. Ah, bisa saja engkau ini, Lan Moi. Akan tetapi masakan itu, dari mana engkau dapat? Masakan-masakan ini sudah berada di meja dapur ini, Cuko. Agaknya karena tergesa-gesa hendak pergi, pemiliknya tidak sempat makan. Aku hanya tinggal memanaskannya saja lagi. Dan di sini ada anggur pula, Cuko. Kita dapat makan besar seperti pesta kata Ouyang Lan gembira. Hati-hati, Lan Moi. Masakan dan anggur itu tentu ditinggalkan oleh mereka. Orang-orang pek, liankau itu berbahaya sekali. Jangan-jangan makanan dan minuman itu telah diberi racun Ouyang Lan tersenyum manis sekali. Kini pandang matanya yang ditujukan kepada wajah sincu tampak bersinar-sinar. Ayah, Cuko, apakah engkau masih juga belum percaya sepenuhnya kepadaku? Perempuan hina itu tidak mungkin dapat menipuku semudah itu. Apa maksudmu, Lan Moi sincu menghampiri? Lihat itu, koko, gadis itu menuding ke bawah. Sincu memandang dan dia melihat seekor kucing gemuk sedang makan semua masakan itu, diambil sedikit-sedikit dan dicampur menjadi satu. Kucing itu telah mencicipi semua masakan, bahkan aku tuangkan anggur sehingga ia mencicipi anggur pula. Kalau ada racunnya, tentu sejak tadi ia sudah mati. Aku yakin masakan dan anggur ini memang untuk makan mereka, akan tetapi agaknya mereka tergesa-gesa pergi tanpa memakannya. Masakan itu sudah dingin, mungkin dimasak pagi tadi, sincu mengangguk-angguk, semakin kagum. Gadis itu masih muda akan tetapi cerdik dan berhati-hati sekali. Dengan kepandayan silat, kecerdikan dan sikap berhati-hati seperti itu, tidak heran kalau ia berani merantau di dunia kenggau dan dapat menjaga diri sendiri. Hebat sekali engkau ini, Lan Moi. Masih begini muda sikapmu seperti seorang pendekar wanita yang penuh pengalaman saja. Hem, aku tidak banyak pengalaman akan tetapi banyak belajar tentang dunia kenggau dari ayahku, kata gadis itu sambil melanjutkan pekerjaannya memanaskan beberapa macam masakan lagi. Lan Moi, masakan ini sudah terlalu banyak. Lihat, sudah ada lima macam, sudah lebih daripada cukup, kiranya yang lain itu tidak perlu dipanaskan lagi. Ini saja sudah cukup. Eh, sudah lapar benarkah engkau, Cukoh Sincu tersenyum dan mengangguk. Tidak perlu berpura-pura lagi, dia memang lapar sekali. Oh yang Lan mengalahlah menurunkan kembali masakan yang sedang dipanaskan, meninggalkan perapian dan duduk bersama Sincu menghadapi meja makan diraihnya dua buah mangkok, dua pasang sumpit dan dua buah cawan kosong. Akan tetapi sebelum ia menuangkan anggur ke dalam cawan dan mengisikan nasi ke dalam mangkok, Sincu menahannya. Nanti dulu, Lan Moi, orang-orang pekelian kau itu terkenal keji sekali, maka kita harus sangat hati-hati sekali dan mencurigai segalanya. Masakan dan anggur ini sudah kau uji kebersihannya, akan tetapi mangkok, cawan dan juga sumpit itu perlu juga diteliti. Oh yang Lan mengangguk-angguk dan tersenyum. Hebat, engkau ternyata lebih teliti daripada aku, Cukoh. Terima kasih telah kau ingatkan. Aku mempunyai sepotong perak murni pemberian ayahku dan aku selalu menguji ada tidaknya racun dengan itu. Kalau tadi aku tidak menggunakan peraku adalah karena aku melihat ada kucing dan aku ingin engkau yakin, sambil tersenyum gadis itu mengambil sepotong perak sebesar ibu jari tangan dari buntalan pakaiannya lah menggosok-gosokkan perak itu pada permukaan dua mangkok dan dua cawan itu, juga dua pasang sumpit ya gosok-gosok dengan perak. Kalau ada racunnya, racun macam apa saja, potongan perak ini akan bernoda warna hitam, katanya. Ternyata semua peralatan makan itu bersih. Mereka lalu makan minum dengan tenang dan aman. Benar seperti ucapan Ouyang Lan tadi, Sincu makan banyak sekali dan ini amat baik bagi kesehatannya setelah dia kehilangan banyak darah tadi. Setelah selesai makan, Ouyang Lan mengajak Sincu keluar dari rumah dan mereka berdua lalu membakar bangunan itu. Tak lama kemudian, muncul dua orang dari dalam rumah, melarikan diri terhuyung-huyung meninggalkan rumah yang mulai terbakar itu. Ouyang Lan cepat melompat dan dua kali tangan kirinya bergerak, dua orang itu telah ditamparnya roboh. Hayo katakan, di mana perempuan hina bernama Kim Nyo Chu itu dan di mana teman-teman kalian yang lain bentak darah perkasa itu. Mereka semua sudah pergi pagi-pagi tadi dan kawan-kawan kami para penjaga yang lain juga melarikan diri setelah kami tidak kuat melawan Nona. Kami berdua terpaksa tinggal di sini karena kami terluka parah dan tidak dapat ikut melarikan diri. Apakah ada tawanan yang dibawa pergi? Kim Nyo Chu tanya Sincu. Dua orang itu memandang Sincu dan agaknya baru sekarang mereka mengenal bekas tawanan ini. Seorang dari mereka menjawab, semua tawanan dibawa pergi Nyo Chu, Sincu mengerutkan alisnya. Ternyata kekhawatirannya terjadi. Ouyang Hui ternyata masih di tangan Kim Nyo Chu dan dibawa pergi. Entah pemuda penolongnya itu berbohong dan Ouyang Hui tidak pernah lolos, atau gadis itu memang pernah lolos akan tetapi tertawan kembali. Kemana perginya Kim Nyo Chu? Hayo katakan atau kalian berdua akan kubuntungi kedua kaki tanganmu, daun telingamu, hidungmu, kemudian leharmu bentak Ouyang Lan dengan galak. Dua orang yang sudah biasa melakukan kekerasan atau pembunuhan itu kini menggigil ketakutan. Nyo Chu dan rombongannya pergi ke kota raja, Nona. Harap ampuni kami, kami hanya anak buah. Kalian orang-orang jahat yang harus dibasmi setelah berkata demikian, Ouyang Lan mengelebatkan pedangnya. Akan tetapi Sincu menangkap lengan gadis itu. Lan Moi, jangan bunuh mereka. Mereka hanyalah anak buah yang menjalankan perintah. Ouyang Lan memandang heran dan menyimpan kembali pedangnya. Lebih heran lagi ia kepada dirinya sendiri mengapa ia begitu penurut terhadap ucapan pemuda ini. Airh, engkau ini sungguh aneh, Cuko. Engkau sendiri telah disiksa sampai hampir tewas, tubuhmu penuh luka. Akan tetapi engkau malah mencegah aku membunuh mereka? Mereka memang bukan orang-orang baik, akan tetapi mereka hanyalah anak buah yang melakukan apa saja yang diperintahkan pimpinan mereka. Kim Nyo Chu itulah yang harus kita cari dan kita tentang. Dua orang ini sudah terluka olehmu, biarlah itu menjadi pelajaran bagi mereka, Lan Moi. Hem, sudahlah kalau begitu. Kalian berdua, anjing busuk, pergilah dengan gemas yang menendang dua kali dan tubuh dua orang anggauta pekelian kau itu terlempar dan jatuh terbanting sampai bergulingan. Mereka menjadi ketakutan akan tetapi juga girang sekali bahwa mereka tidak diibunuh dan sambil terhuyung-huyung mereka melarikan diri sekuat tenaga. Setelah menanti sampai atap bangunan itu terbakar dan runtuh dan tidak melihat ada orang lain lagi yang muncul, Shin Chu dan Ouyang Lan meninggalkan puncak dan menuruni bukit yang penuh pohon cemara itu. Mereka berhenti melangkah ketika tiba di kaki bukit. Mereka menengok dan memandang ke arah puncak bukit. Masih tampak asap mengepul. Mudah-mudahan bukit ini tidak lagi disebut bukit siluman kata Shin Chu. Chuko, siapakah yang kau maksudkan dengan tawanan Kim Nyo Chu itu Shin Chu meragu. Dia tidak ingin bercerita tentang tunangannya, maka dia menjawab sambil lalu saja. Seorang sahabat ditawan mereka. Aku harus menolong membebaskannya. Ah, kalau begitu, untuk menolong sahabatmu dan merampas kembali pedangmu, kita harus cepat melakukan pengejaran terhadap mereka, Chuko. Memang aku harus mengejar mereka Lanmoy, aku akan membantumu, Chuko. Lanmoy, aku tidak ingin menyusahkanmu. Engkau tentu mempunyai banyak urusanmu sendiri yang harus kau selesaikan. Menyusahkan apanya? Kalau menyusahkan, tentu aku tidak mau. Aku memang sedang menuju ke kota raja. Apakah engkau tidak senang kalau aku membantumu, Chuko? Ah, tentu saja senang sekali, Lanmoy. Aku hanya tidak ingin kalau engkau bersusah peayah dan waktumu terganggu hanya karena urusanku. Hem, menentang orang jahat adalah urusanku juga, Chuko. Pula, apa yang kau andalkan untuk dapat menolong sahabatmu dan merampas kembali pedangmu? Tanpa bantuanku, engkau akan terancam bahaya, mungkin tertawan lagi dan nyawamu sendiri bahkan terancam maut. Melihat kenekatan Chiang Lan, Shin Chu tidak berani melarang lagi, takut kalau-kalau akan. Menyinggung perasaan gadis yang cantik, liai dan keras wataknya ini. Kalau begitu, mari kita berangkat, Lanmoy. Siapa tahu dengan perjalanan cepat kita akan dapat menyusul mereka sebelum mereka tiba di Kota Raja, berangkatlah kedua orang muda itu meninggalkan Bukit Cemara menuju ke Kota Raja. Sebetulnya tujuan utama dari Shin Chu adalah untuk segera dapat menemukan dan menolong Ouyang Hoi yang dia belum tahu dengan pasti apakah tunangannya itu masih menjadi tawanan Kim Nyo Chu ataukah memang sudah berhasil melarikan diri. Adapun Ouyang Lan menduga bahwa yang disebut sahabat yang tertawan oleh Shin Chu adalah seorang pria. Apa yang terjadi malam itu di bangunan puncak Bukit Cemara, tidak diketahui Kim Nyo Chu dan anak buahnya. Lima orang yang tadinya berjaga di ruangan tahanan bawah tanah, percaya kepada Bong Lam dan mereka lalu melakukan penjagaan di luar gedung seperti yang dikatakan Bong Kong Chu. Kim Nyo Chu dan tiga pengawalnya tidak pernah menyangka buruk kepada Bong Lam sehingga pemuda itu dapat dengan leluasa membebaskan Shin Chu dan mengajak Ouyang Hoi melarikan diri dari bukit itu. Baru pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, para anak buah pengelian kau menjadi gempar ketika melihat betapa Shin Chu tidak ada lagi dalam kamar tahanan. Tawanan itu telah lolos. Mereka segera mencari-cari dan suasana menjadi gempar ketika mereka mendapat kenyataan bahwa Bong Lam juga menghilang bersama Ouyang Hoi, seorang di antara para tahanan wanita. Kim Nyo Chu terbangun oleh eribut-eribut itu dan ketika ia mendapat kenyataan apa yang telah terjadi, ia menjadi marah sekali. Shin Chu telah melarikan diri, lolos dari ruangan tahanan. Bong Lam telah melarikan diri dan Ouyang Hoi juga menghilang. Karena ia tahu benar bahwa Shin Chu adalah seorang yang amat liai, sekilas timbul dugaannya bahwa pemuda perkasa itu mampu membebaskan diri dan telah dapat melarikan Ouyang Hoi. Akan tetapi kalau benar demikian keadaannya, mengapa pula Bong Lam menghilanglah mendengar pula betapa Bong Lam menggantikan lima orang anak buah menjaga Shin Chu dan minta kunci ruangan tahanan. Apa artinya ini? Andai kata benar Shin Chu berhasil melepaskan diri menolong Ouyang Hoi lalu ketawan Bong Lam sehingga terjadi perkelahian, tentu Shin Chu merobohkan atau bahkan membunuh Bong Lam. Akan tetapi Bong Lam menghilang begitu saja, bahkan meninggalkan semua pakaiannya. Ini berarti bahwa Bong Lam pergi dengan tergesa-gesa. Melarikan diri. Teringatlah ia akan sikap pemuda putra ketua cabang Pek Lian Kau itu terhadap Ouyang Hoi. Ketarat. Agaknya dia membebaskan Shin Chu untuk memaksa Ouyang Hoi agar suka ikut bersamanya, pikir Kim Nyo Chu yang cerdik lalu memanggil semua pembantunya. Tiga regu pengawal dan belasan orang anak buah Pek Lian Kau segera berkumpul menghadap Kim Nyo Chu yang sedang marah itu. Pek Hwa, engkau dan regumu ikut aku ke Kota Raja, mengawal enam orang gadis tawanan itu. Kami siap melaksanakan perintah, Nyo Chu, kata Pek Hwa. Ang Hwa dan Hek Hwa, kalian berdua bersama regu kalian cepat lakukan pengejaran dan pencarian terhadap Bong Lam dan Ouyang Hoi. Tangkap Ouyang Hoi dan bunuh Bong Lam kalau dia tidak mau menyerah. Kami siap, Nyo Chu, kata gadis baju merah dan gadis baju hitam itu serempak. Oh iya, kalau kalian bertemu dengan Wong Shin Chu, tahanan yang lepas itu, usahakan sedapatnya untuk menangkap dia. Kalau kalian tidak berhasil menangkap dia, katakan kepadanya bahwa Kalau dia menghendaki pedangnya kembali, suruh dia menemui aku. Baik, Nyo Chu. Berangkatlah sekarang juga, setelah tiga orang gadis kepala tiga regu pengawal itu mundur untuk membuat persiapan. Kim Nyo Chu lalu memerintahkan belasan orang laki-laki Ang Gauta Pek Lian Kau untuk menjaga gedung. Setelah persiapan selesai, berangkatlah mereka semua. Pagi-pagi sekali mereka menuruni bukit, dua regu Ang Hwe Atok Tin dan Hek I Kiam Tin berpencar untuk mencari jejak para pelarian, sedangkan Pek I Ho At Tin mengawal Kim Nyo Chu dan enam orang tawanan wanita menuju ke Kota Raja. Kereta itu memasuki pintu gerbang Kota Raja. Kim Nyo Chu duduk di depan sebagai kusir dan enam orang gadis tawanan itu duduk dalam kereta. Kim Nyo Chu sudah mengatur sedemikian rupa agar ia dan rombongannya tidak menarik perhatian dan kecurigaanlah menyuruh sembilan orang Ang Gauta Regu Pek I Ho At Tin untuk berpencar dan memasuki Kota Raja tidak secara bersamaan dan juga menutup pakaian putih mereka dengan pakaian biasalah sendiri mengusiri kereta yang ditumpangi enam orang gadis tawanannya. Ketika beberapa orang prajurit yang bertugas jaga menghampiri kereta, Kim Nyo Chu cepat menyerahkan sebuah kantung kain kecil kepada kepala regu penjaga dan berkata, Anak-anak manis ini pesanan beberapa orang pembesar Kota Raja, harap jangan diganggu dan ini sekedar hadiah dari kami, kepala jaga itu menerima dan membuka kantung, melihat gemerlapnya potongan emas dan perak dia tersenyum girang. Apalagi ketika menguaktabir kereta melihat enam orang gadis cantik yang dipesan oleh para pembesar, tentu saja dia tidak berani mengganggu. Dia menutupkan lagi tirai kereta dan mengangguk dengan hormat kepada Kim Nyo Chu, mempersilahkan nona cantik itu melanjutkan perjalanan memasuki Kota Raja. Kereta itu memasuki Kota Raja dan akhirnya berhenti dan memasuki pekarangan yang luas dari sebuah rumah besar, di sebelah timur jembatan rembulan. Rumah ini mempunyai sebuah toko di samping depan, sebuah toko rempah-rempah yang besar dan lengkap. Itulah rumah Su Kian, atau yang terkenal sebagai Su Wang Wei, Hartawan Su, seorang hartawan yang dikenal sebagai seorang dermawan di Kota Raja, juga seorang yang memiliki hubungan dekat dengan para pembesar, terutama dengan Taika Meli Ucin. Kim Nyo Chu mengajak enam orang gadis tawanannya memasuki rumah, disambut para pelayan gedung itu dengan ramah dan hormat. Agaknya semua. Pelayan mengenal baik gadis ini. Su Kian tidak tampak menyambut di luar rumah. Akan tetapi setelah Kim Nyo Chu berada di dalam, ia disambut dengan sangat hormat oleh Su Kian. Orang yang dikenal sebagai hartawan di Kota Raja memberi hormat kepada gadis itu seperti menghormati seorang yang berkeduduk tinggi sekali. Selamat datang, Nyo Chu. Maafkan kalau kami tidak dapat menyambut kedatangan Nyo Chu lebih awal, kata Su Kian sambil menjura dengan hormat sekali. Dia seorang laki-laki berusia 45 tahun bertubuh gemuk pendek dan wajahnya ramah dan tampak sebagai seorang yang baik hati dan pandai merendahkan diri seperti biasa seorang penjilat. Akan tetapi sepasang matanya bergerak jerdik sekali. Inilah metu-metu yang amat diandalkan oleh Pelian Kau, yang bergerak di Kota Raja dan mengepalai semua jaringan metu-metu di Kota Raja dan daerahnya. Tak ada seorang pun yang menyangka bahwa dia adalah metu-metu Pek Lian Kau, karena dalam kehidupannya sehari-hari ia merupakan seorang pedagang yang berhasil dan seorang hartawan yang dermawan, mempunyai hubungan baik dengan para pembesar. Bahkan di antara para pembesar, hanya Taikam Liu Chin dan para pembantunya sajalah yang mengetahui bahwa Su Kian sesungguhnya adalah seorang metu-metu Pek Lian Kau, seorang tokoh Pek Lian Kau yang penting dan juga yang memiliki ilmu silat yang tinggi. Su Wang Wei, kata Kim Nyo Chu dengan sikap resmi karena di depan enam orang gadis itu. Harap suruh orang membawa para gadis ini ke dalam dan layani mereka dengan baik, Su Kian maklum akan maksud Kim Nyo Chu. Dia memanggil pelayan dan enam orang gadis tawanan itu lalu dibawa masuk ke dalam kamar besar yang berada di sebelah belakang. Setelah itu, barulah Kim Nyo Chu dan Su Kian bicara berdua saja dalam sebuah ruangan tertutup dan Su Kian melaporkan tentang perkembangan di kota raja dan tentang hubungan yang dijalinnya dengan Taikam Liu Chin. Dia melaporkan pula kepada pembesar-pembesar mana enam orang gadis itu akan diserahkan sebagai hadiah agar dia lebih dapat mempengaruhi mereka. Diam-diam Su Kian mengiring orang kepercayaannya untuk memberitahu kepada Taikam Liu Chin tentang kedatangan Kim Nyo Chu dan mengundang pembesar itu untuk mengadakan pertemuan dan perundingan. Taikam Liu Chin yang tentu saja sangat berhati-hati menjaga diri agar hubungannya dengan pelayan kau tidak ketahuan orang, mengutus So Wiyang Le dan Giam Tid, kepala pengawal pribadinya, untuk mewakilinya mengadakan perundingan dengan putri ketua umum Pek Lian Kau itu. Agar tidak menarik perhatian orang dan menimbulkan kecurigaan, kedua orang tokoh pembantu Taikam Liu Chin ini pun mengunjungi rumah Su Kian dengan menyamar dan datang di waktu malam gelap. Mereka berdua diterima di rumah hartawan itu dan tak lama kemudian terjadilah perundingan rahasia dalam sebuah ruangan tertutup antara Ouyang Le, Giam Tid dan Kim Nyo Chu, dihadiri pula oleh Su Kian. Setelah menyampaikan salam dari Taikam Liu Chin kepada Kim Nyo Chu, Ouyang Le lalu berkata, Kim Nyo Chu, pihak kami telah melaksanakan rencana yang telah kita atur bersama. Dengan menyamar sebagai hosyo Syaulim Pai, rekan kami Hak Pek Moko telah berhasil menyerang dan membunuh murid Butong Pai dan Kong Tong Pai, Kim Nyo Chu tersenyum mengejek. Dan engkau mengira bahwa semua itu berhasil mengadu domba mereka? Sama sekali tidak, Paman Ouyang Le. Tidak sampai terjadi bentrokan antara Syaulim Pai dan Butong Pai atau Kong Tong Pai. Bahkan mereka bertiga sepakat untuk mencari pembunuh itu. Karena itu, kami telah mengutus orang kami untuk menggunakan ilmu-ilmu Butong Pai dan Kong Tong Pai untuk membunuh beberapa orang murid Syaulim Pai. Tentu, permusuhan antara mereka akan meledak dan berkobar, Ouyang Le dan Giam Chi Yang Kun, Pang Lima Giam, mengangguk-angguk dan Ouyang Le bertanya kepada Kim Nyo Chu. Dan bagaimana dengan puteriku, Nyo Chu apakah hengka sudah dapat menemukan dan menangkapnya untukku? Seperti yang kau janjikan mendengar pertanyaan itu yang nadanya menuntut, Kim Nyo Chu mengerutkan alisnya dan sepasang matanya menyinarkan api kemarahan kepada Ouyang Le. Justeru inilah yang ingin ku pertanyakan kepadamu, Paman Ouyang Le. Engkau ini sebetulnya seorang pembantu dan kepercayaan Li Utaijin ataukah seorang pengkhianat yang hendak menentang kami? Ouyang Le adalah seorang datuk besar, majikan pulau naga yang biasa hidup sebagai raja kecil di pulau yang dikuasainya, maka tentu saja dia memiliki keangkuhan. Kini dia dituduh sebagai seorang pengkhianat, maka tentu saja dia menjadi marah sekali. Wajahnya berubah merah dan dia segera bangkit berdiri dan matanya melotot ketika dia memandang kepada gadis cantik itu. Kim Nyo Chu. Mentang-mentang engkau putri ketua umum pekelian kau, kau kira boleh menghinaku begitu saja? Apa kau kira? Aku takut padamu. Kim Nyo Chu juga marah dan ia pun bangkit berdiri. Ouyang Le, biarpun engkau berjuluk Tung Hai Tok dan menjadi majikan pulau naga, aku pun sama sekali tidak takut padamu. Kalau ku laporkah kepada Li Utaijin, engkau tentu akan dipecat sebagai seorang pengkhianat dan menerima hukuman. Fitnah keji, keparat Ouyang Le marah sekali dan dia pun sudah menyerang dengan pukulan jarak jauh, menggunakan kedua telapak tangannya mendorong ke arah gadis itu dan kedua telapak tangannya berubah merah. Itulah ilmu pukulan Ang Tok Chiang, tangan racun merah, yang amat berbahaya dan merupakan serangan maut. Akan tetapi Kim Nyo Chu yang juga sudah marah sekali tidak menjadi gentar, bahkan menyambut pukulan itu dengan kedua tangannya yang didorongkan pula ke depan. Wu Uut Des Dua tenaga sakti bertemu di udara dan akibatnya, tubuh Kim Nyo Chu bergoyang-goyang akan tetapi tubuh Ouyang Le terdorong sampai empat langkah ke belakang. Dari kenyataan ini saja terbukti bahwa tenaga sakti Kim Nyo Chu masih lebih kuat. Pada saat itu, Giam Chiang Kun dan juga Suang Wei sudah melangkah maju melerai. Ouyang Si Chu, harap sabar dulu, di antara sahabat sendiri tidak perlu berkelahi, kalau ada urusan diruntingkan bersama, kata Giam Tit, Panglima Kepala Pengawal Pribadi Taikam Li Ucin, sambil memegang lengan Ouyang Li. Sementara itu, Su Kian juga memberi hormat kepada Kim Nyo Chu dan berkata, Harap Nyo Chu suka bersabar dan ceritakan dulu apa yang telah terjadi agar Ouyang Si Chu mengetahui akan kesalahan yang Nyo Chu tuduhkan kepadanya. Setelah diibujuk oleh dua orang itu, Ouyang Li dan Kim Nyo Chu lalu duduk kembali. Paman Ouyang Li, maafkan sikapku tadi. Akan tetapi siapa tidak akan marah kalau dicurangi sekutu sendiri, kata Kim Nyo Chu. Ceritakanlah yang jelas mengapa engkau menuduhku seperti itu, Nyo Chu. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kau maksudkan. Aku merasa tidak pernah menentang atau mencurangimu, kata Ouyang Li yang juga merasa telah terburu nafsu dan membahayakan hubungan rahasia antara Taikam Li Ucin dan Pek Lian Kau. Katakan dulu, Paman Ouyang Li apakah engkau mempunyai seorang murid bernama Tan Song Bu tanya Kim Nyo Chu sambil memandang tajam penuh selidik. Benar, bahkan dia juga menjadi anak angkatku dan pembantu Liu Tajin. Kenapa dengan dia? Seperti direncanakan dahulu, aku mengutus Pangeran Yorgi dan dia berhasil menculik Ouyang Hui dari depan kuil Xiao Lim Si. Akan tetapi di tengah perjalanan, Pangeran Yorgi dihadang oleh Tan Song Bu yang membebaskan Ouyang Hui. Terjadi perkelahian dan Tan Song Bu nekat menentang Pangeran Yorgi, walaupun tahu bahwa Pangeran Yorgi adalah utusan Pek Lian Kau. Bukankah itu berarti bahwa Tan Song Bu menentang dan mengkhianati persekutuan kita? Dan karena dia itu muridmu, bahkan anak angkatmu, maka anehkah kalau aku kemudian menuduhmu Ouyang Hui mengerutkan alisnya mukanya menjadi merah sekali mengepal tinju kanannya dan berkata dengan gemas. Keparat Song Bu! Kenapa dia melakukan hal itu? Akan tetapi, Nyo Chu, memang di aku suruh mencari Ouyang Hui dan membawanya kepadaku. Mungkin dia tidak percaya kepada Pangeran Yorgi. Akan tetapi, bagaimana selanjutnya? Kalau dah berhasil merampah Souyang Hui, seharusnya dia sudah datang ke sini menyerahkan anak itu kepadaku, Kim Nyo Chu mengjeleng kepalanya. Walaupun dia mampu menandingi Pangeran Yorgi, akan tetapi dia tidak mampu melawan kecerdikan kami. Ouyang Hui tetap dapat kami bawa bersama para gadis lain, Ouyang Li memandang Kim Nyo Chu dan wajahnya tampak berseri. Ah, kalau begitu sekarang ia berada di sini bersamamu, Nyo Chu Kim Nyo Chu menghela nafas panjang. Sayang sekali, di Bukit Cemara Ouyang Hui lolos lagi. Ah, ia lolos lagi? Apakah Song Bu Yang Murtad itu yang melarikannya? Tanya Ouyang Li tak sabar. Bukan. Ketika itu, seorang pemuda datang mencoba untuk membebaskannya dan kami berhasil menawan pemuda itu, namanya Wong Sin Chu. Ah, Wong Sin Chu. Pemuda itu lihai sekali kata Ouyang Li, mengenal pemuda yang pernah merampah Souyang Hui dari tangannya dan mengalahkan dia. Malam itu, pemuda itu dapat meloloskan diri dan bersama dia lolos pula Ouyang Hui. Kami sedang berusaha untuk mencari dan mengejarnya. Akan tetapi apa yang terjadi? Kemana Ouyang Hui pergi dan siapa yang meloloskannya? Kami belum tahu benar, akan tetapi jangan khawatir, kami pati akan dapat menemukannya. Mereka lalu merundingkan kepada siapa saja enam orang gadis tawanan itu diserahkan. Para pejabat yang kebagian hadiah gadis cantik ini adalah mereka yang berkedudukan tinggi dan tentu saja mereka yang tidak menentang kekuasaan Taekam Li Ucin. Di antara mereka yang menerima seorang gadis cantik adalah Li Wang, adik dari Taekam Li Ucin yang menjadi jaksa tinggi di kota Raja dan Li Ukuwi, adik kedua yang menjadi panglima pasukan pengawal istana. Setelah kembali ke istana Taekam Li Ucin, Ouyang Li dan Giam Chiangkun melaporkan kepada Taekam itu apa yang mereka telah bicarakan dengan Kim Nyo Chu. Ouyang Li yang ingin sekali mendapatkan kembali Ouyang Huwi yang ia anggap dan dapat dia manfaatkan dengan baik untuk mencari kedudukan, mengusulkan pada Taekam Li Ucin bahwa pemuda bernama Wang Sin Chu itu akan menjadi lawan yang berbahaya sekali dan bahwa dia harus menemukan kembali puterinya yang agaknya dilarikan pemuda itu. Maka dia minta izin kepada Taekam Li Ucin untuk mencari puterinya dan Wang Sin Chu, dan untuk ini dia minta dibantu oleh Im Byang Tojin. Dia sendiri merasa tidak sanggup untuk menandingi pemuda itu. Berdua dengan Im Byang Tojin, Ouyang Li lalu mulai mencari puterinya di sekitar Bukit Cemara. Ketika dia mendapat keterangan dari penduduk dusun sekitar sungai yang mengalir ke Kota Raja bahwa ada seorang pemuda dan seorang gadis cantik berperau ke hilir, ke arah Kota Raja, Ouyang Li cepat menghubungi segerombolan bajak sungai yang berkuasa di daerah itu. Sebagai seorang datuk para bajak, tentu saja Ouyang Li sangat terkenal di antara para gerombolan penjahat itu. Dengan mudah dia bertemu dengan Ho Cho Aong, Raja Ular Sungai, Chi Song, seorang kepala bajak sungai yang lihae dan berkuasa di sepanjang sungai itu. Ketika Ouyang Li minta bantuannya, dengan girang Chi Song lalu mengerahkan belasan orang anak buahnya dan cepat mereka menggunakan lima buah perahu untuk melakukan pengejaran terhadap dua orang muda-mudi itu. Dugaan Ouyang Li yang sudah berpengalaman itu memang tidak terlalu jauh dari kenyataannya. Sepasang orang muda yang dia duga adalah Wang Sin Chu dan Ouyang Hwi itu sesungguhnya adalah Wang Sin Chu dan Ouyang Lan. Seperti kita ketahui, Sin Chu dan Ouyang Lan yang mengaku kepada Sin Chu bernama Chi Yang Lan, meninggalkan Bukit Cemara dan pergi menuju Kota Raja untuk merampas kembali pedang Pek Liyong Kiam yang dirampas Kim Nyo Chu dan untuk Mencari Ouyang Hwi, biarpun Chi Yang Lan sama sekali tidak pernah mimpi bahwa sahabat yang ditawan orang-orang Pek Liyong Kau itu adalah wanita, bahkan adik tirinya sendiri, yaitu Ouyang Hwi, namun ia bertekad membantu Sin Chu untuk merampas kembali pedangnya dan menolong sahabatnya itu. Kesehatan Sin Chu sudah pulih kembali berkat obat-obat yang diberikan Ouyang Lan kepadanya. Karena gadis itu mengaku bernama Chi Yang Lan kepada Sin Chu, maka sebaiknya dalam perjalanan ini kita menyebutnya dengan nama itu. Ketika mereka berdua tiba di lembah sungai, tiba-tiba tampak bayangan banyak orang berkelebatan. Bayangan-bayangan merah dan hitam bermunculan dengan gerakan cepat dan 9 orang gadis berpakalan merah dan 9 gadis berpakaian hitam telah mengepung Sin Chu dan Chi Yang Lan. Mereka itu bukan lain adalah Hang Hwa dan Hek Hwa bersama kedua pasukan mereka, yaitu Ang Itok Tin dan Hek Ikyam Tin. Dua orang pimpinan pasukan pengawal Kim Nyo Chu ini tadinya ketika melihat dari jauh, mengira bahwa pemuda dan gadis itu adalah Wang Sin Chu dan Ouyang Hwi. Akan tetapi setelah mengepung, mereka melihat bahwa gadis itu bukan Ouyang Hwi, walaupun ada persamaan pada wajahnya. Dan gadis ini sama sekali bukan gadis lemah seperti Ouyang Hwi, melainkan seorang gadis yang galak sekali. Cukoh, jangan khawatir, aku akan melindungimu, kata Chi Yang Lan dan ia menghadapi Ang Hwa dan Hek Hwa yang berdiri di depan pasukan masing-masing. Sambil bertolak pinggang dan sikapnya menantang sekali, sama sekali tidak kelihatan gentar walaupun ia dan Sin Chu sudah diketung. 18 orang gadis pengawal itu, Chi Yang Lan menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka dua orang pimpinan pasukan itu dan mementak dengan suara nyaring. Hei! Kalian ini anjing-anjing betina dari mana dan mau apa mengepung kami? Apa kalian sudah bosan hidup dan minta mampus Ang Hwa dan Hek Hwa menjadi merah mukanya karena ucapan Chi Yang Lan itu amat menghina mereka? Akan tetapi Ang Hwa tidak memperdulikannya dan ia berkata kepada Sin Chu yang berdiri di belakang Chi Yang Lan karena gadis itu tadi sengaja melangkah di depannya untuk melindungi. Wang Sin Chu, mari ikut dengan kami. Nio Chu memanggilmu sebelum Sin Chu menjawab, Chi Yang Lan sudah mendahului dan gadis ini menjadi marah bukan main. Kiranya kalian ini anjing-anjing peliharaan perempuan hina, iblis betina tak tahu malu Kim Nio Chu itu. Hendak memaksa orang menjadi suaminya. Cih, tak tahu malu. Suruh Kim Nio Chu ke sini, akan kubuntungi kedua tangannya kemudian kupenggal lehernya Ang Hwa dan Hek Hwa adalah pembantu-pembantu yang setia dan juga mencinta nona majikannya. Kini mendengar Kim Nio Chu dimaki habis-habisan, tentu saja mereka menjadi marah. Terutama sekali Hek Hwa yang beratak keraslah sudah mencabut pedangnya dan membentak. Perempuan sombong, berani engkau menghina Nio Chu kami setelah berkata demikian, ia sudah menyerang dengan pedangnya, menusuk ke arah dada Chi Yang Lan. Akan tetapi dengan mudah Chi Yang Lan mengelah ke belakang dan begitu tangan kanannya bergerak ia telah mencabut lotian kiam yang beronce merah dari punggungnya. Hek Hwa yang menjadi penasaran karena serangannya pertama kali tadi gagal, sudah menyerang lagi dengan bacokan pedangnya ke arah leher Chi Yang Lan. Darah perkasa ini menggerakkan pedangnya menangkis. Terang bahak Hek Hwa juga memiliki sebatang pedang yang baik, maka pedangnya tidak sampai patah, akan tetapi pedang itu tergetar hebat sehingga tangannya yang memegang gagang pedang terasa pedih dan panas. Hek Hwa terhuyung ke belakang. Melihat kawannya terhuyung, Ang Hwa cepat menerjang maju dan ia menggunakan sehelai sapu tangan biru dikebutkan ke arah Muka Chi Yang Lan dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya menyusulkan pukulan. Pukulan tangan kanan ini berbahaya sekali karena tangan itu berubah menghitam, tanda bahwa pukulan itu mengandung hawa beracun. Memang inilah keistimewaan Ang Hwa, yaitu menggunakan racun sesuai dengan regu yang dipimpinnya. Yaitu Ang Itok Tin, pasukan racun baju merah. Akan tetapi, Chi Yang Lan bersikap waspada karena ia pun tahu akan kelihayan orang-orang pekelian kau. Melihat lawan berbaju merah ini mengebutkan sehelai sapu tangan ke arah mukanya, ia cepat menahan nafas dan mengelak ke kiri. Ketika tangan yang berwarna hitam itu menyambar ke arah dadanya, Chi Yang Lan menggerakkan tangan kiri untuk menangkis sambil mengerahkan sinkang untuk menolak hawa beracun pukulan itu dan pedangnya berkelebat menusuk ke arah leher lawan. Duk tangkisan itu membuat tubuh Ang Hwa terdorong ke belakang dan saat itu, sinar pedang lotian kiam menyambar leher. Ang Hwa mengeluarkan teriakan kaget dan cepat melempar tubuh ke belakang. Saat itu, Hek Hwa datang membantu dan ia menggerakkan pedangnya menangkis pedang Chi Yang Lan untuk membelarkannya. Keringgak bunga api berpijar dan kembali Hek Hwa merasa betapa tangannya tergetar hebat. Ang Hwa juga terkejut sekali karena ia yang tadinya menyerang berbalik menjadi terdesak lalu menerjang lagi, kini menggunakan dua batang pisau beracun, mengeroyok Chi Yang Lan bersama Hek Hwa. Di keroyok dua, Chi Yang Lan memperlihatkan keliayanya memainkan lotian kiam sut, ilmu pedang pengacau langit, sambil diselingi pukulan tangan kiri yang mengeluarkan uap putih karena tangan kirinya itu memainkan perkin Chi Yang Hoat. Ilmu silat awan putih, kakinya juga kadang menyambar dengan ilmu tendangan Soan Hang Tui, tendangan angin badai. Hebat bukan main sepak terjang gadis ini sehingga kedua orang pengeroyoknya itu menjadi kewalahan. Dua orang itu diam-diam memberi isarat kepada pasukan masing-masing untuk turun tangan melakukan pengeroyokan. Akan tetapi dua regu pasukan yang terdiri dari masing-masing delapan orang itu tidak segera turun tangan membantu pimpinan mereka, bahkan terjadi kekacauan di antara mereka. Apa yang terjadi? Banyak di antara para anak buah dua regu pasukan pengawal berjatuhan. Ada kerikil-kerikil berterbangan menyambar ke arah mereka dan batu kecil ini tepat mengenai jalan darah sehingga mereka seperti tertotok dan roboh. Hal ini dilakukan oleh Sin Chu ia ingin membantu Chiang Lan dengan diam-diam, maka melihat betapa Chiang Lan sudah dikeroyok dua dan gadis itu ternyata memang lihai dan mampu menandingi bahkan mendesak dua orang pengeroyoknya yang ahli pedang dan ahli racun. Akan tetapi kalau enam belas orang anak buah dua regu itu ikut mengeroyok, Sin Chu khawatir kalau-kalau Chiang Lan akan celaka. Karena itu, diam-diam dia membantu dan ternyata serangannya dengan kerikil itu membuat dua regu anak buah itu menjadi kacau balau. Mereka menolong kawan yang roboh, akan tetapi kawan lain berjatuhan sehingga mereka tidak sempat membantu Ang HWA dan Hek HWA. Chiang Lan tidak melihat bantuan Sin Chu itu.